Seorang warga di Jumber, Jawa Timur berhasil membudidayakan ikan koi di lahan sempit depan rumahnya. Ikan koi yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan kontes ikan. Meski di tengah pandemi, usahanya tumbuh dan makin diburu para pecinta ikan koi. Adalah Nur Salim, warga perumahan Taman Anggrek, Kecamatan Kaliwatas, Kabupaten Jumber, yang sukses membudidayakan ikan koi kontes. Ia memanfaatkan halaman rumah untuk dijadikan kolam dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan dalam 1,5 meter. Nur Salim tidak sekedar membudidayakan ikan koi, namun ia fokuskan budidaya ikan koi kualitas super untuk kebutuhan kontes. Ada berbagai jenis ikan koi yang dibudidayakan, seperti Tancho, Shiro Utsuri, Asagi, Showa, dan Kohaku. Salim memperhatikan setiap detail budidaya, mulai dari memilih indukan ikan yang bagus, pemberian pakan yang cukup, hingga pengaturan sirkulasi air yang benar. Karena dengan perlakuan yang baik, ikan dapat tumbuh sehat, tekstur warnanya indah, dan bentuk tubuhnya proporsional. Pada akhirnya, harga jualnya akan tinggi. Ikan koi milik Salim dijual dengan harga Rp750.000 hingga Rp2 juta untuk anakan. Sedangkan untuk ikan koi yang sudah menjuarai kontes, dijual dengan harga belasan juta hingga Rp20 juta. Koi untuk kontes itu mulai merangkak kembali. Jadi misalkan kalau untuk tahun 2022, ini sudah mulai marak, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah seringkali ada kontes. Nah, untuk harga memang jauh berbeda dibanding dengan harga koi pasaran atau padang. Jadi kalau koi untuk kontes, itu rata-rata untuk ukuran kecil saja, misalkan 17-20 cm, itu bahan antara Rp750.000 sampai Rp2 juta per ekor. Di masa pandemi COVID-19, budidaya ikan koi sempat turun, namun saat ini mulai berkelihat kembali seiring banyaknya kontes yang digelar secara virtual. Bersama komunitas ikan koi, Nur Salim mampu menghasilkan pendapatan antara Rp30 juta hingga Rp40 juta per bulan.